Selamat menikmati Selamat menikmati Pola peribahasa Sumba Atau dalam bahasa kami Lawiti Luluku Humba Hal ini saya lakukan bertolak Dari sebuah kepedulian yang sangat dalam Akan kebudayaan kami Yang rasa-rasanya bahwa Kalau kebudayaan ini tidak dilestarikan Maka berangsur-angsur akan lenyap Di dalam perjalanan sejarah umat manusia Secara khusus masyarakat Sumba Melalui bahasa tulisan Atau rekaman audiovisual Di zaman sekarang Maka sebuah kebudayaan dapat disampaikan Kehadirannya Kepada masyarakat berkebudayaan lain Dengan melampaui batas waktu Ruang maupun batas budaya Dari kebudayaan itu sendiri Sebuah kebudayaan tidak mungkin Mengambil peranan Dalam sejarah umat manusia Bila tidak berhasil Menyampaikan kehadirannya Doktor Umbuhina Kapita Adalah ahli kebudayaan Sumba Yang unggul Pelbagai karya telah beliau ciptakan Dari hasil penyelidikan Serta pengamatannya Sebagian karyanya telah dibukukan Untuk disampaikan kepada masyarakat Baik di dalam maupun di luar Indonesia Mengenal kebudayaan Sumba Dan ini adalah salah satu Hasil pena beliau Yang baru Yang mulai di Rancang pada Mei Tanggal 9 Tahun 1973 Dan baru diselesaikan Pada tanggal 5 Oktober 1986 Sedangkan pekerjaan mengetiknya Baru dapat diselesaikan Pada tanggal 20 Mei 1987 Saya sangat menyadari Dan akan usaha beliau Yang sangat gigih ini Demi melestarikan Pola peribahasa Sumba Bukan waktu yang singkat Beliau merancang Sampai pada pengetikan Dan pembukuan Daripada buku ini Tahun 7 Dari tahun 1973 1973 Sampai dengan 1987 Kurang lebih 14 tahun Baru buku ini jadi Dan saya sangat yakin Bahwa motivasi beliau adalah Agar pola peribahasa Sumba Ini sungguh-sungguh Dapat dilestarikan Dan generasi-generasi berikutnya Dapat memahami Mengerti dengan benar Dan dapat mempergunakannya Dengan baik Kekayaan Yang dimiliki Ini Ini yang merupakan Kata pembuka saya Kiranya pemirsa berkenan Untuk Mengikutinya Dan kita akan langsung mulai Kita mulai dari abjad A Nomor 1 A-A Harafiahnya Ia mengiakan kataku Dan mengakui bicaraku Maksudnya Ia menyetujui maksud Kedua Ada Naka wini piaka ada Namiini piaka wulu Wanita yang menyatakan Rajinnya Dan pria yang menyatakan Kayanya Maksudnya Ialah Ia menyatakan Kemampuannya Ketiga A-Ha Na-Ha Nga a-ha nja ulida Nepeli tunja kaduda Ia mengasah taringnya Dan memalitkan tanduknya Dikatakan Tentang kuda dan kerbau Yang berdesak-desakan Karena diusir oleh pencuri Maksudnya Pencuri telah mencuri Kuda-kuda Dan kerbau-kerbau Keempat Napa'ah wili Napa'ah ruwili Yang diasah berulang-ulang Dan yang diasak Berulang-ulang Dikatakan tentang Beras yang ditumbuk Berulang-ulang Supaya mendapat Beras putih Maksudnya Agar padi yang baru dipanen Menghasilkan Beras yang putih Bersih dan Tidak mempunyai sekam Kelima'ah Ahalu Tanah yang indah dan teratur Dan sungai yang suci dan manis Maksudnya Julukan masyarakat yang adil dan makbur Keenam Aharu Nah aharu langgapa Natualaku kanunu Balok dari kayu langgapa Dan topang dari kayu kanunu Maksudnya Rumah yang dibuat dari ramuan kayu-kayu Yang kuat dan tahan lama Ketujuh Ahu Nah ahu miti lama Nenjaran dindikiku Anjing yang hitam lidah Dan kuda yang berdiri ekornya Tanda-tanda yang luar biasa Pada anjing dan kuda Maksudnya Kiasan para pahlawan Yang mempunyai kelebihan-kelebihan Daripada orang biasa Kedelapan Katerinya Ahu namatu Njaraki hangu Menyiapkan anjing penyusul Dan kuda pengejar Maksudnya Untuk mencapai cita-cita Harus disediakan memang Alat dan daya Seperti anjing dan kuda Yang pantas untuk mendapat Apa yang diburu Kesembilan Kengiha'ahu Ketikwi Tuah anjing Dan kepala babi Pada kepala anjing Pada kepala anjing Terdapat tanda-tanda Yang menyatakan Tuah atau untung Nasib anjing Kepala babi merupakan Bagian utama Pada yang mengandung Kasiat yang menguntungkan Maksudnya Bahwa putri Dari saudara Laki-laki Ibu Merupakan Sesuatu yang utama Bagi putra Dari saudara Perempuan Bapak Anak perempuan Itu merupakan Hak yang harus Dimiliki oleh Anak laki-laki Yang tak boleh Diambil oleh Orang lain Kesepuluh Ahu Kandukarundu Wey Malarat itu Anjing Kehabisan salak Dan babi Pedis pikulan Anjing yang terus-menerus Menyalak Sampai kehabisan suara Dan demikian Babi yang terlalu lama Dalam pikulan Akan merasa Kepedisan Maksudnya adalah Usaha mengejar Lawan Atau musuh Sampai Habis-habisan Kejar Terus-menerus Sebelas Tamaila ura'ahu Pakariangu Kahuru Lahangganjara Pakaliti Menghampiri Muka Anjing Yang mengiring Dan mendekati Hadapan kuda Yang ditunggang Maksudnya Menghadapi Dengan segala Hormat Tidak langsung Tetapi Kepada anjing Iringan Dan kuda Tunggangannya Dua belas Na'ahu lodu Na'ahu ulangu Harafiyahnya adalah Anjing matahari Dan anjing bulan Maksudnya Para arwah jahat Termasuk suwangi Yang membawa Bencana Kepada manusia Sebab itu Kepada mereka Harus diberi Semahan Untuk Menenangkan mereka Tiga belas Ai Pingi Ai pepunggu Matawai petaku Pokok kayu Yang ditebang Dan sumber air Yang ditimba Maksudnya Pihak kiara Tempat mengambil Wanita Atau istri Begitu disebut Oleh anak kawini Pihak yang mengambil Pihak saudara Laki-laki Ibu Merupakan Pokok Perlindungan Dan sumber Kehidupan Terhadap Kemenakan Anak-anak saudara Perempuan Empat belas Naai patengara Nakalumba Angguhalu Kayu yang Ditingadah Dan Kelumpang Peluk Delapan Kayu tinggi Sehingga harus Ditingadah Dan pohon Kelumpang Yasterkulia Futika Futida Yang besar Sebesar Pelukan Delapan orang Maksudnya Raja yang Berkedudukan Tinggi Dan Berpengaruh Besar Kelimabelas Juru Aipapangga Gilu Watu Bukulu Jatuh Kayu Yang Dibalai Balaikan Dan Tergulung Terguling Batu Besar Kayu Besar Bila Hendak Ditebang Biasanya Sekitar Pohonnya Itu Dibuat Balai Balai Tempat Penebangan Berdiri Kalimat Sejalan Itu Berarti Tumbang Kayu Besar Dan Terguling Batu Besar Maksudnya Ialah Meninggalnya Seorang Raja Atau Bangsawan Tinggi Yang Berpengaruh Besar Ke Enam Belas Maaf Saya Ulang Lagi Na Ay Jorun Jeng Nya Newatu Gilutu Amaya Natu Ya Pulang Ia Sebagai Kayu Yang Jatuh Menindih Dan Sebagai Batu Yang Mengguling Mendapatkan Paman Dan Mamanya Maksudnya Dikatakan Tentang Seorang Kemenakan Anak Saudara Perempuan Yang Langsung Datang Mendapatkan Paman Saudara Laki-Laki Ibunya Ketujuh Belas Batai Peniningu Kari Rupa Bungu Patak Kayu Bumbungan Dan Bocor Daun Atap Maksudnya Rumah Dalam Keadaan Rusak Baik Ramuan Kayunya Maupun Atap Perlu Dipulihkan Kembali Ke Delapan Belas Batang Kayu Hitam Dan Alu Yang Dicorakkan Maksud Lesung Dan Alu Lesung Biasa Dibuat Dari Teras Sehingga Sering Berwarna Hitam Alu Biasanya Diberi Bercorak Hitam Putih Untuk Dikenal Tetapi Ungkapan Ini Melambangkan Kaum Ibu Ke Sembilan Belas Natada Ai Patahu Mendi Natada Ai Biha Mayuala Saya ulangi Ke Sembilan Belas Natada Ai Patahu Mendi Natada Ai Biha Mayuala Kulit Kayu Pantas Dan Mandi Dan Kulit Kayu Bisa Dan Manjur Yang Dikatakan Kulit Kayu Itulah Obat Yang Biasanya Dibuat Dari Kulit Kayu Yang Berkasiat Maksudnya Obat Obat Yang Manjur Dan Mujarab Ai Sekali Lagi Ai Yang Kedua Pulu Na Ai Tumalangu Nanamuka Dahawalu Ia Sayang Padaku Dengan Sungguh Dan Ia Kasihan Padaku Tak Terhingga Maksudnya Ialah Ia Mengasihi Saya Terus Menerus Dua Puluh Napa Aingu Tumalangu Napa Namungu Dahawalu Ia Menyayang Dengan Sungguh Dan Ia Mengasihi Tak Terhingga Dinyatakan Secara Subjektif Dengan Am Tanpa Objek Dua Puluh Dua Ai Mangga Iyara Nanamu Mangga Mudah Ia Memang Sayang Padaku Pada Waktunya Dan Ia Memang Kasihan Padaku Dengan Mudah Maksudnya Pernyataan Tentang Kesungguhan Dan Pengasihan Terhadap Yang Bersangkutan Biasanya Ini Dikatakan Oleh Pihak Anakawini Yang Mengambil Wanita Terhadap Pihak Kiara Yang Memberi Wanita Dua 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 Tiga Napa Ai Uratanangu Napanamu Wulawandungu Harfiah Ia Menaruh Sayang Seperti Pada Musim Paceklik Dan Ia Menaruh Kasian Seperti Pada Bulan Kemarau Maksudnya Kasih Sayangnya Demikian Mendalamnya Sehingga Sama Seperti Pada Waktu Kesusahan Dan Musim Paceklik Dan Kemarau Ai Lulu Dua Pula Empat Ai Lululaku Tanji Mualapaga Langsung Terus Berjalan Dan Lurus Benar Berlangkah Maksudnya Berlaku Dengan Benar Dan Sungguh Dua Pulululima Akalu Nah Akalu Perainah Kahili Pawulu Akal Yang Dibuat Dan Muslihat Yang Diadakan Maksud Tipu Daya Yang Diadakan Demikian Untuk Sesi Pertama Yang Telah Saya Boleh Sampaikan Pada Hari Ini Dan Nantikanlah Selanjutnya Saya Harap Ada Banyak Yang Mau Belajar Daripada Apa Yang Saya Posting Hari Ini Tentang Pola Peribahasa Sumba Sehingga Kita Tidak Kehilangan Jejak Leluhur Kita Tentang Budaya Bahasa Atau Pola Peribahasa Yang Sangat Amat Mahal Ini Tetap Saudara Bisa Menerimanya Dengan Gratis Kiranya Saudara Saudara Bisa Membagikan Membagikannya Kepada Orang Lain Jangan Lupa Subscribe Dan Like Kalau Saudara Membagikannya Akan Memungkinkan Banyak Banyak Orang Akan Belajar Dan Mengetahui Tentang Budaya Ini Selamat Siang Banyak 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 Terima kasih.